Sejumlah peluhan warga Jambi adakan petisi 1 juta tanda tangan penolakan angkutan batu bara lewati jalan nasional. Selain melakukan aksi, mereka juga akan menggugat kementerian ESDM, pemerintah Provinsi Jambi, dan pihak swasta ke pengadilan negeri Jambi. Sejumlah masyarakat Jambi yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Jambi Menggugat atau AMJM adakan petisi 1 juta tanda tangan dengan tuntutan untuk menolak penggunaan jalan nasional Provinsi Jambi yang dilalui angkutan batu bara. Selain menggelar petisi, mereka juga akan menggugat kementerian ESDM, pemerintah Provinsi Jambi, dan pihak swasta ke pengadilan negeri Jambi. Hal tersebut diungkapkan oleh Ibnu Koldun selaku koordinator aksi. Menurutnya, kementerian ESDM dan pemerintah Provinsi Jambi serta pihak swasta tersebut bertanggung jawab atas terjadinya kemacetan di sejumlah jalan lintas, kerusakan jalan nasional, hingga banyaknya korban meninggal dunia akibat kecelakaan yang melibatkan truk batu bara. Ibnu juga mengatakan tindakan yang diambil pemerintah sangat berimplan dalam mengeluarkan regulasi. Bahkan ia juga mengatakan kadangkala pemerintah tidak mempunyai peran dalam menangani kegalauan masyarakat akibat angkutan batu bara tersebut. Pihaknya juga meminta pertanggung jawaban pemerintah dan menteri ESDM yang mengeluarkan iup namun tidak melengkapi sarana dan prasarana. Ibnu menuturkan, rencana penggugatan ini akan mereka layangkan pada Senin tanggal 20 Februari 2023 mendatang ke pengadilan negeri Jambi. Kita menggugat pihak pemerintahan maupun pihak swasta lainnya ke pengadilan negeri. Kenapa kita menggugat mereka semua? Karena mereka yang menyebabkan kemacetan yang diada di Provinsi Jambi ini. Yang menyebabkan jalan nasional rusak. Makanya pihak-pihak tersebut kami lakukan gugatan ke pengadilan. Kami mohon doanya kepada seluruh masyarakat di Jambi apa yang kami lakukan ini insya Allah bermanfaat untuk masyarakat.